Pemirsa gempa bumi mengguncang wilayah Timur Laut Karangasem, Bali, pada minggu 24 Maret hingga Senin pagi 25 Maret 2024. Gempa yang terjadi hingga 7 kali tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan di bumi lahar. Berdasarkan data yang dikeluarkan BMKG, gempa pertama kali terekam berkekuatan Magnitudo 2,4 pada minggu 24 Maret sekitar pukul 17.21 WIB. Pusat gempa berada 15 km Timur Laut Karangasem pada kedalaman 12 km. Selanjutnya, gempa kedua terjadi pada pukul 20.19 WIB berkekuatan lebih besar yaitu Magnitudo 3,5 dengan pusat gempa berada di 17 km Timur Laut Karangasem pada kedalaman 10 km. Gempa ketiga terjadi pada pukul 20.20 WIB berkekuatan Magnitudo 3,2 berpusat pada 13 km Timur Laut Karangasem di kedalaman 10 km. Gempa keempat terjadi pada pukul 23.31 WIB berkekuatan Magnitudo 2,8 yang berpusat di 15 km Timur Laut Karangasem pada kedalaman 12 km. Gempa susulan kelima kalinya kembali terjadi pada Senin 25 Maret pagi sekitar pukul 00.07 WIB. Kekuatan gempa terekam Magnitudo 2,2 yang berlokasi pada 12 km Timur Laut Karangasem dengan kedalaman 10 km. Berselang kurang dari 30 menit gempa ke-6 kembali terekam berkekuatan Magnitudo 1,4 pada pukul 00.35 WIB. Hanya saja kali ini pusat gempa berlokasi di 3 km Barat Laut Karangasem pada kedalaman 31 km. Sedangkan gempa ke-7 terekam pada pukul 00.05.04 dengan kekuatan Magnitudo 2,8. Gempa ini berpusat dengan jarak 13 km Timur Laut Karangasem pada kedalaman 14 km. Rilis BMKG menunjukkan gempa Magnitudo 3,5 yang mengguncang wilayah Karangasem pada minggu malam 24 Maret 2024 merupakan gempa bumi tektonik yang berlokasi di laut. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan cukup tahan gempa. Di bagian lain, Kalaksa BPBD Karangasem, Ide Bagus Ketut Arimbawo mengungkapkan, sejauh ini belum ada laporan kerusakan yang masuk ke BPBD Karangasem akibat guncangan gempa yang terjadi beberapa kali di Karangasem. Eka Parananda Balipos Terima kasih telah menonton!